Assalamualaikum wr. wb Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita Aku sepertinya perlu untuk menjelaskan Sekali lagi menjelaskan, sekali lagi menjelaskan Sekali lagi menjelaskan, supaya kalian benar-benar jelas Ketika dalam keberagamaan itu ada sebuah diametral Yang tidak bisa dirukunkan antara dogma dan alkitab Jadi pertanyaannya, kalian beragama akan turut terhadap alkitab atau turut terhadap dogma? Begitu Jadi aku jelaskan supaya kalian benar-benar jelas Jangan kalian ngomong jelas-jelas-jelas tapi enggak jelas Bismillahirrahmanirrahim Jadi Bodoh itu harus diilangi dengan belajar Videoku itu dia berseri Tidak bisa kalian hanya lihat satu video Tanpa harus memperhatikan video-video sebelumnya Terus anda katakan simpulkan begini dan begitu Apalagi hanya nonton judulnya terus anda simpulkan Ya jelas kebelangsat Ya Aku awali dari begini Dari keluaran Ya 7 1 Ya Aku baca saja disini Aku baca langsung Dari alkitabnya Berpirmanlah Tuhan kepada Musa Lihat Aku mengangkat engkau Sebagai Allah Bagi Pir'aun Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu Jelas Tekstnya tertulis Allah Gak ada pilihan lain Allah Tapi apakah bangsa Israel Terus memahami bahwa Musa itu Allah Kan tidak Jadi bodoh itu Jangan dipelihara Artinya apa Dalam tulisan-tulisan tekstual alkitab Tidak serta-merta semua yang secara teks Tertulis Allah itu harus dipahami sebagai Allah Lihat narasinya Ya begitu Gaya bahasa mereka memang begitu Ya kita harus tunduk terhadap mereka Jangan kamu pakai gaya bahasamu sendiri Yang pertama Jadi setiap kata Allah Itu tidak serta-merta Dia menjadi Atau menunjukkan Kepada Allah yang sejati Yang membuat kamu hidup dan kamu mati nanti Tuh Ya Supaya clear disini Ini sebetulnya sudah aku kupas Dan beberapa ayat aku sampaikan kemana Ini hanya sebagai Pengantar aja Sekarang kita menuju ke Yohanes Ya Bagaimana sebetulnya Ini harus Dicleerkan Supaya kalian Supaya kalian Ngerti Itu dia Ini Yohanes Satu Misal satu Aku tulis disini Semoga tulisannya Bagus lah Gak jelek-jelek amat Biasanya jelek tulisannya Ini lihat Pada Mulanya Ya Pada mulanya Adalah Firman Ya Nah ya Perasaan kedua Firman Itu Ya Firman itu Bersama Sama Dengan A Sorry Supaya kalian jelas Aku kasih warna Ini kemarin yang aku jelaskan tentang huruf besar Huruf kecil Dengan Ala Ya Nantikan Ya Dan Firman Itu Ya Firman itu Adalah Lihat Aku kasih warna hijau Ala Kemarin Referensi Bible Dalam edisi Bahasa Arab Aku sudah Jelaskan Tidak Begini Terjemahan Mereka Itu Supaya Kasana Supaya Kamu Berpikir Oh Ternyata Nanti Dalam Edisi Arab Beda lagi Artinya Dalam edisi Arab Pirman Dari Allah Atau Pirmannya Allah Karena Kalimat Tullah Itu Kalimatnya Allah Atau Kalimat Dari Allah Bukan Bukan Pirman Itu Adalah Allah Kemarin Sudah Buka Injil Ini 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 Injil Aku Malas Buka Lagi Kemarin Sudah Perhatikan Tidak Semuanya Kata Allah Itu Menuju Pada Allah Sejati Ya Disini Allah Merah Disini Allah Biru Ini Supaya Gampang Beda 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 Disini Allah Yang Sejati Itu Yang Di Yohanes 17 Ayat 3 Satu Satunya Allah Sedangkan Disini Itu Kalau Teman 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 Dari Kristen Unitarian Itu Ilahi Gitu Jadi Kalau Yang Disini Dia Itu Allah Yang Sejati Disini Allah Yang Ilahi Bukan Allah Ini Eksistensinya Ini Sifatnya Kenapa Ilahi Ya Nabi Nabi Itu Ilahi Semua Kalau Nabi 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 Nggak Ilahi Apa Bedanya Nabi Dengan Tuhan Parkir Dia Punya Karakter Karakter Keilahian Gitu Jadi Allah Disini Bukan Allah Yang Disini Nguno 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 Kemarankan Sudah Aku Jelaskan Dalam Edisi Bahasa Jawa Ada Berapa Nguno Dan Nguno Itu Berbeda Tekstualnya Sama Seperti Ini Tekstualnya Sama Oke Sekarang Aku lanjutkan Lagi Di Yohanes 1 14 Ini Panjang Aku akan Cuplik Yang aku Perlukan Aja Ya Firman Itu Ya Firman Itu Aku Kasih Huruf Gede Supaya Kau Jelas Telah Menjadi Manusia Ini Aku Kasih Huruf Gede Supaya Supaya Jelas Ya Perhatikan Firman 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 Yang itu Adalah Allah Ya Tapi Kok Bedakan Antara Allah Ini Itu Telah Menjadi Manusia Tidak Menjadi 100% Manusia 100% Allah Itu Kan Poliniaris Itulah Yang aku Bilang Dogma Pillionaris Itu Terbantahkan Oleh Ayat Ini Karena Firman Itu Telah Menjadi Manusia Ini Tidak Pernah Mengatakan Firman Itu Menjadi 100% Manusia 100% Allah Terjadi Diametral Barat Dan Timur Yang Tidak Bisa Dipersihkan Tugas Anda Memilih Anda Mau Taat Terhadap Alkitab Atau Taat Terhadap Dogma Itu Maksudnya Mana Ada Dikatakan Bahwa Firman Itu Telah Menjadi Allah Atau Firman Itu Telah Menjadi 100% Manusia 100% Allah Tidak Ada Yang Ada Firman Itu Telah Menjadi Manusia Manusia Siapa Manusia Yang Bernama Yesus Kekasih Allah Jadi Kalau Pada Mulanya Firman Itu Menuju Kepada Yesus Ya Firman Itu Menuju Kepada Yesus Yang Dia Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Juga Menuju Kepada Yesus Ini Yesus Yang Ini Allah Sama Kasusnya Ini Di Ulangan Keluaran 71 Disini Musa Dinyatakan Sebagai Allah Sama Tapi Ini Bukan Allah Yang Sejati Maka Disini Firman Itu Yesus Itu Telah Menjadi Manusia Jadi Allah Dengan Pirmannya Itu Menjadikan Yesus Manusia Bukan Menjadi 100% Manusia 100% Allah Manusia Tekstnya Manusia Ini Ngerti Enggak 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 Ada Alasan Untuk Mengatakan Bahwa Yesus Itu Allah Kecuali Dalam Dogma Jadi Yesus Sebagai Allah Itu Hanya Ada Tumbuh Dan Berkembang Dalam Dogma Tidak Dalam Alkitab Ya Jadi Supaya Paham Kalau Anda Paham Terhadap Rangkaian Ini Maka Anda Tidak Akan Mengatakan Yesus Itu Allah Anda Tidak Akan Mengatakan Yesus Itu 100% Allah 100% manusia Karena Faktanya Piman Itu Telah Menjadi Manusia Bukan Menjadi 100% Allah 100% Manusia Apalagi Menjadi Allah Ya Belajar Sesuai Pinter Kalau Keputusan Akhir Terserah Mau Ikut Dogma Alkitab Aku Hanya Menyampaikan Sesuai Fakta Seperti Itu Oke Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uk Terserah Wabarakatuh Terserah Wabarakatuh Keputusan Keputusan Sampai Keputusan 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 Terima kasih.